Kreativitas pelajar SMA Negeri Satu Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tersebut patut diancungi jempol. Bagaimana tidak dengan pengetahuan teknologi yang terbatas, mereka mampu menciptakan aplikasi kesehatan mental yang mereka beri nama PLONG. Melalui aplikasi tersebut, para penggunaannya akan merasakan ketenangan jiwa saat sedang merasa gelisah. Selain itu, teknologi tersebut juga dapat menyehatkan mental penggunanya. Sejumlah fitur dan fasilitas yang dapat menghindari penggunaannya serta resiko depresi diantaranya adalah fitur counseling, meditasi, dan relaksasi. Jurnal bersyukur serta kesehatan mental lainnya yang mudah diakses. Ide awal pembuatan aplikasi tersebut berawal saat seorang pelajar di sekolah mereka mengalami depresi. Metode penyembuhan depresi kemudian mereka kembangkan melalui aplikasi. Diakui kreator aplikasi PLONG, Ananda Safira, proses pembuatan aplikasi dilakukan selama 3 bulan. Sejak awal pembuatannya, aplikasi tersebut telah mengalami berbagai perubahan sistem operasional, konten, dan desain sebelum akhirnya dapat digunakan. Terima kasih telah menonton! Dan juga tenaga kerja dan instansi yang ada. Nah, berdasarkan data tersebut, kami mengambil aplikasi ini. Dan selain itu juga, yang bisa kita lihat kan sekarang apa-apa sudah digital ya, karena industri 4.0. Aplikasi PLONG telah mengharumkan nama sekolah dengan meraih medali perak di ajang Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia tahun 2020 dalam bidang game dan aplikasi. Mereka melaksanakan sebuah karya yang luar biasa, mungkin utamanya sepertinya ini dari pengalaman hidup dari siswa kami ini melihat di lapangan seperti apa, karena aplikasi ini menyangkut tentang kejiwaan. Mungkin mereka melihat di sekitar mereka ini banyak orang-orang yang stres, kemudian ada gangguan jiwa, sehingga mereka mengambil inisiatif bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, bagi Anda yang membutuhkan bantuan menciptakan ketenangan jiwa dan hati, tak ada salahnya mencoba aplikasi PLONG tersebut.